Intro Di sinyalir tanahnya diserobot untuk pembangunan proyek tanggul atau parapet, warga kota kediri tepatnya di kelurahan pojok kecamatan Mojoroto mendatangi lokasi dan menyuruh pekerja menghentikan aktivitasnya. Selamat salah satu warga yang terkena imbas pembangunan tanggul tersebut mengaku jika selama ini pembangunan tanggul tidak ada sosialisasi dengan warga. Selamat sebenarnya setuju jika tanahnya memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk pembangunan tanggul. Namun ada beberapa hal yang memang harus dibicarakan, utamanya menyangkut soal pajak tanah untuk kedepannya. Selamat menyebut ada kurang lebih 80 meter atau sekitar 5 ru tanah kepemilikannya itu terkena imbas pembangunan tanggul. Pemasangan tanggul itu sebelumnya kan seharusnya ada sosialisasi dulu. Ini gimana kalau misalnya tanah yang sebetulnya ini hilang kena sungai ini. Maksudnya gimana? Kan ini tidak persetujuan dulu gitu maksudnya. Kalau memang masyarakat setuju oke, ya oke lah. Kalau memang ada penyelesaian, tapi kalau tidak ada sosialisasi sama sekali sebelumnya, tiba-tiba langsung dikerjakan gitu aja. Sementara itu lurah pojok Erli Maya Muriati mengatakan bahwa pembangunan tanggul itu sebagai upaya penjegahan banjir. Karena menurutnya, apabila sudah memasuki musim penghujan, di lokasi terdampak sering mengalami banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Menurut Erli, pembangunan tanggul itu merupakan usulan musren bang warga setempat pada tahun 2019 yang baru dapat direalisasikan pada tahun 2021 ini. Lantaran pada tahun sebelumnya, anggaran APBD terkena imbas dari adanya revocusing untuk penanganan COVID-19. Kita tadi kan sudah sarankan untuk melakukan pengecekan sertifikat, pengecekan pengembalian tanda batas ke BPN. Karena di pinggir sungai itu sebenarnya ada sepadan sungai. Tetapi saya tidak ada kewenangan untuk membahas itu, karena itu ada kewenangan di BPN. Untuk diketahui, proyek normalisasi dan pemasangan tanggul di sungai Kaliputi sepanjang 280 meter itu dikerjakan dengan anggaran sebesar 2,5 miliar. Ditargetkan pembangunan tanggul tersebut akan selesai pada pertengahan Desember 2021 mendatang. Dari Kediri, Aziz Galuh, Melaporkan.